Intro Hai Trivers Malang memang merupakan daerah Indonesia yang banyak desinasi wisatanya Mengunjunginya, baik mendatangi tempat yang lengkap dengan berbagai panorama alam Pantai Sendeki, berada di salah satu persisir panjang di sekitar Malang Keberadaannya merupakan rangkaian dari beberapa pantai yang ada di daerah Provinsi Jawa Timo tersebut Pantai ini memang akan membuat para pengunjung yang hadir menjadi takjub Akan keindahannya Itulah sebabnya pantai ini dikenal baik oleh berbagai wisatawan lokal di belahan Indonesia Akses yang muda dalam menjangka tempat ini menjadi salah satu pertimbangan Penting mengapa tidak sedikit orang yang tertarik mengunjungi pantai Sendeki yang eksotis ini Banyak orang yang mulai tertarik dengan desinasi tersembunyi Malang ini Lihat tarik yang dimiliki Pantai Sendeki Pantai Sendeki memang memiliki hambaran pasir putih yang berpadu apik dengan lautan yang ada di sekitarnya Pasir yang ada di sana memiliki tekstur yang halus dan tidak banyak tercampur oleh hal-hal lainnya seperti misalnya terumbu karang Di sana memang hampir tidak ada karang yang bisa terlihat pada permukaan lautnya Selain daerah tersendiri ada di sisi kanan pantai Ini juga berlaku pada pasir yang terhampar pada sisi pinggir pola tersebut Pengunjung bisa melakukan beragam hal di bagian atas pasir di sana Hal ini menjadi daya tarik tersendiri dari tempat yang begitu membesona tersebut Karena pengunjung juga akan merasa aman ketika berkeliling bahkan jika tanpa alas kaki Selain itu, air laut yang ada di sana juga menjadi salah satu faktor yang membuat tempat ini semakin menarik untuk dikunjungi Lautan di sana nampak begitu jernih tanpa adanya kotoran maupun sampah yang mengambang di atas permukaan lautnya Suasana sepi di tepi pantai mungkin inilah yang menjadi salah satu faktor yang paling mempengaruhi mengapa Para wisatawan rela untuk meluarkan segala tenaganya hanya untuk menikmati waktu liburan di sana Di pantai tersebut memang masih terbilang sepi karena belum banyak orang yang mengekplorasi daerah malang hingga ke sana Selain itu, hal ini juga bisa dipengaruhi oleh aksibilitas tempat ini Pada bagian pinggir pantai sendiri, tepat setelah hamparan pasir pantainya Tempat tersebut juga tidak lepas dari hiasan alami berupa berbagai jenis vegetasi yang ada Tidak hanya pohon kelapa saja, namun di sana juga ternyata lebat akan tumbuh-tumbuhan yang lain Inilah yang menyebabkan destinasi wisata tersebut nampak semakin indah Tidak jarang pengujung yang memanfaatkan keberadaan makhluk hidup tersebut untuk mengambil potret foto Lokasi tersebut memang syarat akan suasana serta panorama yang indah Sehingga melakukan hal tersebut merupakan suatu kewajiban tersendiri Potret foto yang diambil dari tempat tersebut akan nampak lebih indah dan terlihat seperti destinasi kelas internasional Pantai ini termasuk cukup luas mengingat total jika diukur bentangan pasirnya yaitu Bisa melebihi 70 km persegi Jika banyak yang datang pun tidak akan membuat pantai tersebut menjadi padat Sehingga harus beresak-resakan antara satu pengunjung dengan pengunjung lainnya Dengan begitu, pengalaman berlibur pun menjadi semakin lancar dan minim akan gangguan yang bisa terjadi Dengan demikian, parisutawan yang hadir bisa saja mengajak banyak orang di dalam satu rombongan lebih dari biasanya Pasana terumbu karang, pada sisi kanan, lokasi wisata ini terdapat banyak terumbu karang yang terhampar Jika air sedang pasang, maka sebagian besar karang tersebut akan tenggelam Namun jika sedang surut akan menampakkan banyak sekali terumbu karang yang ada di sana Hampir semua terumbu karang yang terdapat di sana berada di bagian tepi pantai Alamat Lokasi Pantai Sendiki Destinasi wisata bahari di area Jawa Timur ini berlokasi di Kepotain Malang yang ada di bagian selatan Lokasi tepatnya yakni berada di salah satu kecamatan yang ada di sana Yaitu Sumber Mancing Wetan Lebih rinci lagi, pantai tersebut ada di desa Tambak Rejo yang terpaut cukup jauh dari keramaian yang ada di sekitaran Malang Tempat ini juga cukup dekat dengan pantai lainnya yang ada di Malang, yaitu Tamban Jarak kedua lokasi tujuan wisatawan tersebut tidaklah jauh Jika diukur kedua tempat itu hanya terpaut pada jarak sekitar 2 km saja Jika penghujung berasal dari kota Malang, maka harus menempuh perjalanan kurang lebih 2,5 jam Jarak yang ditempuh tidak mencapai 70 km Fasilitas wisata yang tersedia di pantai Sendiki Malang Pantai ini menawarkan berbagai fasilitas seperti penyewaan tenda Jika ingin berkemah, area parkir yang luas dan gasibu-gasibu di pinggirannya Selain itu ada juga musola sehingga turis muslim bisa melakukan sembahyang sewaktu-waktu Pantai ini juga memiliki beberapa tempat untuk pengunjung yang butuh mengisi perut setelah menjelajahi kawasan pantai eksotis ini Selain itu, juga tersedia toilet dan beberapa fasilitas penunjang wisata lainnya Mengunjungi Malang maka diharapkan bisa mengeksplorasi lebih lama lagi mengenai pantai Sendiki yang gaya pesona ini Dage macam hal ini bisa dinikmati di pantai tersebut Pesonanya yang luar biasa, membuat destinasi itu menjadi ikon unggulan Kabupaten Malang Terima kasih telah menonton!